Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Miss Lisa Oke teman-teman, di video kali ini Aku akan menyampaikan sesuai judul dan thumbnail yang sudah kalian baca Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya Supaya aku lebih rajin lagi bikin videonya Oke? Nah jadi sebelum aku menyampaikan apa alasan aku merubah nama channel Miss Lisa jadi Lisa Nugroho Aku mau sedikit menungeng dulu ya Semoga kalian tidak bosan Oke, jadi begini Kalau kalian sudah subscribe aku sejak lama Pasti kalian tahu Kalau nama channel aku pertama kali itu bukan Miss Lisa Tapi ruang belajar Miss Lisa Nah karena menurut aku itu kepanjangan Jadi aku ganti aja Miss Lisa gitu Nah Miss itu nama aku Sorry maksudnya Nama panggilan aku kalau di sekolah Jadi aku kan kerja ya Aku tuh kerja guys Di salah satu sekolah swasta di Klaten Nah di sekolah itu Kalau manggil gurunya itu bukan bapak ibu Tapi Miss dan Mister Nah pada waktu itu Aku diterima bulan Juni Juni atau Juli ya? Juni kayaknya Juni 2020 20 aku diterima Nah itu kan waktu pandemi ya Waktu pandemi Semua kegiatan belajar mengajarnya online Nah aku kalau ngajar itu kadang video Kadang Zoom Kadang Google Meeting Kadang cuma tugas aja Nah pas pembelajarannya itu video Pasti aku tag video Bikin video Ya meskipun videonya masih Ya gitulah Cuma pake PPT Pake Bandicam Kualitasnya sangat Nah jadi aku bikin video itu Terus Sekolah itu membebaskan Mau di upload di Youtube pribadi boleh Mau di upload di Youtubenya Sekolah juga boleh Nah karena aku gak mau ribet ya Aku gak mau ribet Pake isi email di laptop aku Pake isi Maksudnya isi email sekolah ya Isi email sekolah yang untuk Dipake Akun Youtube itu Gak mau isi email itu di laptop Di hp aku Yaudah aku pake Youtube pribadi aku aja deh Gitu toh Waktu awal-awal upload itu Channelnya tuh masih Ruang belajar Miss Lisa Nah terus seiring berjalannya waktu Aku ganti jadi Miss Lisa Karena tadi ya alasannya Karena menurut aku kepanjangan Yaudah aku ganti jadi Miss Lisa Nah aku kan gak nyangka ya guys Gak nyangka Kalo ternyata Subscriber aku itu Semakin menambah Terus jam tontonnya itu juga Nambah terus Aku gak nyangka Padahal video aku aja Cuma Kayak gitu ya Kalian tau sendiri lah Yang belum tau bisa Scroll-scroll ya Yang video bawah-bawah itu Waduh kualitasnya pokoknya Gitu deh Aku gak nyangka aja Kalo subscribernya tambah terus Sampai sekarang ini bisa Dapat 2000 subscriber Dan ini juga udah Dimonetisasi Alhamdulillah Aku juga mau berterima kasih nih Karena Sepertinya video-video aku itu Dishare oleh Bapak ibu guru Yang mengajar di sekolah lain Terbukti dari Anak didirinya itu pada komen Ini sebut nama Dia sebut kelas juga Padahal Aku gak punya murid Dengan nama ini Dengan kelas ini 2P Itu gak punya Tapi dia pada komen begitu Sebut nama Sebut kelas Alhamdulillah banget Ternyata video-video aku Bermanfaat Pokoknya terima kasih Buat bapak ibu guru Yang berkenan Meng-share video aku Dan juga terima kasih Buat penonton-penonton aku Terima kasih sekali Pokoknya Nah Tapi Karena sekarang itu Sekolah-sekolah Sudah pada masuk Tatap muka Nah Akhirnya Penonton Channel aku itu Jadi sepi Karena mereka kan Sudah tatap muka Sudah tidak membutuhkan Video pembelajaran lagi Tapi aku juga Seneng guys Karena sekarang Sekolah sudah tatap muka Jadi gak ribet Harus bikin video Harus Bikin konferensi Online Ya Pakai zoom Pakai google meeting Itu sebenarnya ribet banget Jadi kalau ngajar itu Enak tatap muka Langsung ketemu Sama muridnya Ada interaksi Langsung Jadi Alhamdulillah ya Sekarang sekolah-sekolah Sudah mulai masuk Ya meskipun Belum tiap hari Masuknya Semoga Kedepannya bisa Tiap hari masuk Seperti dulu-dulu Corona cepat hilang Kita kembali Hidup normal ya Amin Nah akhirnya Penonton Channel aku itu Jadi sepi Sehari itu Gak sampai Penontonnya Seribu Padahal kan Sudah dimonetisasi Sayang sekali Nah Lalu aku berpikir guys Gimana caranya ya Supaya channel aku ini Tetap rame Karena gak mungkin Kalau bikin video Pembelajaran Sekarang aja Sekolah-sekolah Sudah tatap muka Sudah tidak membutuhkan Video pembelajaran lagi Lalu aku punya niat Mau bikin video Tentang review produk Shopee How Dan lain sebagainya Nah Karena Miss Lisa itu tadi Panggilan aku Di sekolah ya Panggilan Untuk guru Di sekolah tempat aku kerja Jadi aku kurang srek Kurang srek Kalau Miss Lisa Tapi Isi channelnya itu Tentang video-video random Akhirnya aku ganti lah Jadi Lisa Nugroho Nah kenapa Lisa Nugroho Lisa itu kan nama aku Nah terus Kalau Nugroho itu Nama suami aku Jadi suami aku namanya Okta Ari Nugroho Tapi aku ambil yang Nugroho nya aja Nah Karena besok Kalau bikin video Insya Allah juga Melibatkan suami ya Jadi Itu alasannya Alasan utamanya Aku mau nambah topik Channel aku Dan aku kurang srek Kalau Miss Lisa Nama channelnya Tapi Isi videonya itu random Yaudah aku ganti Jadi Lisa Nugroho Oke teman-teman Jadi itu tadi Alasan aku Mengganti Nama channel Youtube aku ini Nah Semoga Meskipun Namanya aku ganti Isi videonya Nantinya juga Random Teman-teman semua Tetap berkenan Dukung aku ya Dengan cara Subscribe Tonton terus Video aku Like Comment Dan juga Nyalakan notifikasinya Oke Terima kasih Buat yang sudah Menonton video ini Bye Bye